Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi sama Bu Wanda untuk video hari ini Bu Guru membuat tentang pengurangan pecahan biasa dan campuran untuk video sebelumnya Bu Guru menjelaskan tentang penjumlahan pecahan ini caranya sama dengan penjumlahan yaitu pertama wajib harus disamakan dulu penyebutnya ini kuncinya harus disamakan dulu kalau belum sama berarti belum boleh dikurangi oke langsung saja langsung ke contoh untuk contohnya yang pertama adalah pecahan biasa perhatikan ada pecahan 5 per 6 dikurangi 2 per 6 nah kan blur sebentar biar enggak blur dulu oke 5 per 6 dikurangi 2 per 6 kamu lihat penyebutnya sudah sama penyebut itu yang bawah pembilang itu yang atas kalau sudah sama boleh langsung dikurangi pembilangnya dikurangkan 5 dikurangi 2 sama dengan ya betul 3 per kenapa ini jadi miring 3 per 6 nah penyebutnya jangan dikurangi ya jadi hanya mengurangi pembilangnya saja kemudian kemudian soal yang kedua contohnya ada pecahan 10 per 15 dikurangi 5 per 15 karena penyebutnya sudah sama maka langsung saja 10 dikurangi 5 iya betul 5 per 15 ini jawabannya sudah betul yang pertama 3 per 6 yang kedua 5 per 15 ini kan masih besar Bu Anda boleh diperkecil enggak boleh silahkan mau diperkecil juga boleh dengan cara ya masing-masing dibagi menggunakan bilangan prima yang sama yuk kira-kira yang pertama harus dibagi berapa iya betul dibagi 3 bilangan prima yang sama berarti atas dibagi 3 bawah juga dibagi 3 3 dibagi 3 1 per 6 dibagi 3 2 betul selesai 2 sudah bilangan prima berarti sudah selesai sudah tidak bisa dibagi lagi ini sudah paling kecil jawaban yang pertama selesai ya boleh yang pertama 3 per 6 boleh juga yang 1 per 2 kemudian untuk yang kedua kita perkecil lagi ya oke kira-kira dibagi bilangan prima berapa 2 bisa iya tidak bisa 3 tidak bisa oke kita dibagi 5 om bilang dibagi 5 penyebut juga harus dibagi 5 biar tidak iri ya 5 dibagi 5 1 15 dibagi 5 3 sudah selesai ini jawaban contoh yang pertama dan kedua boleh diberkecil boleh tidak sesuka hati ya untuk selanjutnya contoh yang ketiga nah disini ada penyebutnya 4 disini 2 berarti beda dong bu guru iya betul maka harus disamakan dulu nah nih kameranya lagi ngebur lagi sabar ya ngebur rupaskan dulu aman ya oke caranya bagaimana caranya adalah dengan mencari KPK penyebutnya KPK 4 dan 2 masih ingat nih cari KPK gimana iya caranya banyak sekali untuk mencari KPK boleh menggunakan pohon faktor boleh menggunakan tabel boleh menggunakan saling mengalihkan penyebutnya dan menggunakan cara yang lain juga boleh yang kalian bisa kalian tahu nah sekarang bu anda mau menggunakan cara saling mengalihkan penyebutnya oke perhatikan penyebut 4 dan penyebut 2 saling mengalihkan berarti 4 kali 2 yang belakang kali 4 oke sudah 4 dari 2 dari mana bu guru 2 dari sini kan saling mengalihkan penyebutnya 4 dari yang ini nah kemudian kalau penyebut kali 2 pembilangnya juga harus kali 2 dong biar tidak iri yang belakang juga sama kali 4 kali 4 sudah paham sampai situ oke kita lanjut kita salin disini 4 kali 2 8 betul 2 kali 4 tentu saja juga 8 oke 30 kali 2 60 kemudian 12 kali 4 nah bu guru kalau begini biar cepat kamu boleh bersusun ke bawah ya jangan pakai kalkulator boleh bersusun ke bawah kalau bu guru caranya puluhan dikalikan dulu kemudiannya satuan nih puluhannya berarti 10 ya 10 kali 4 40 kemudian satuannya 2 2 kali 4 8 jadi 40 ditambah 8 sama dengan 40 8 oke karena sudah sama ini penyebut 8 dan ini 8 maka tinggal kita kurangi 60 dikurangi 48 ayo berapa betul sekali jawabannya adalah 2 11 per 8 betul ya oke karena kita lihat masih besar nih terutama lebih besar yang atas ya maka bisa dijadikan pecahan campuran kalau sampai sini aja boleh gak bu guru boleh sekali silahkan kecuali ada perintahnya harus disederhanakan sampai pecahan yang paling sederhana nah sekarang kita sederhanakan ya seperti yang atas boleh atau mau diubah menjadi pecahan campuran juga silahkan kita ubah menjadi pecahan campuran karena ini kan sudah bisa yang diperkecil 12 dibagi 8 12 dibagi 8 dapat berapa 1 betul 1 kali 8 8 taruh disini terus dikurangi 12 dikurangi 8 4 4 dibagi 8 tidak bisa kamu jadikan 4 ini sebagai pembilang 4 per pembaginya sebagai penyebut jadi hasilnya adalah 1 4 per 8 oke ini boleh yang ini juga boleh silahkan selanjutnya untuk soal kedua untuk soal pertama bisa ya ini caranya boleh bebas kamu mau menggunakan tadi yang bu guru jelaskan pohon faktor tabel silahkan mana yang menurut kamu paling mudah ini bu guru hanya mencontohkan yang menggunakan apa ini saling mengalihkan penyebut untuk soal yang kedua bu guru mau menggunakan yang cara yang sama kali merah kali 3 berarti yang yang belakang kali 5 oke bawah kali 3 atas kali 3 ini kali 5 oke kalau sudah bisa perkaliannya tidak ditulis tidak apa-apa ya ini bu guru biar ingat aja langsung dikurangi 5 kali 3 15 yang belakang juga sama ya 3 kali 5 15 25 kali 3 ya kayak tadi boleh 20 kali 3 60 5 kali 3 15 tambahkan jadi 75 5 5 kali 5 gampang karena sudah sama boleh langsung dikurangkan 75 dikurangi 25 betul 50 per 15 sekarang kita coba sederhanakan dengan dibagi ya dibagi bilangan 5 berapa ayo 5 5 kamu boleh coba-coba dulu kalau sudah pintar bisa langsung 50 dibagi 5 10 15 dibagi 5 3 baru jadi pecahan campuran 10 10 dibagi 3 dapatnya 3 3 3 kali 3 kan 9 berarti sisa berapa 1 per 3 selesai ini untuk cara mengurangkan pecahan biasa tunggu video selanjutnya yang part kedua tentang mengurangkan pecahan campuran terima kasih kemudian sampai jumpa